assalamualaikum batur kembali lagi bersama elang kesayangan kita hari ini kita akan melakukan pelatihan kembali tapi sebelum itu kita kasih makan terlebih dahulu agar dia memiliki tenaga bos itu dia dan kita tunggu sampai proses makannya habis langsung saja kita skip ke proses pelatihannya bos let's go ini dia bos tadi dia sudah makan dan kita langsung saja akan melakukan pelatihannya bos latihan kali ini tidak jauh atau tidak lepas dari gelof yaitu pelatihan kali ini respon gelof tapi respon naik ke gelof bos seperti ini dan tahap awalnya atau step awal kita lakukan taruh gelof pada bagian dadanya bos awalnya itu agak lebih dekat di kakinya dan dorong perlahan nah biarkan dia naik seperti itu biarkan nah dia naik secara mandiri kita lakukan sekali lagi nanti kelama-kelamaan bos dia itu ketika kita sodorkan gelof dia akan naik sendiri mantap nah untuk step ini usahakan dilakukan setelah dia makan beda dengan kemarin respon pakannya bos langsung kita berikan makan pada pelatihannya tapi untuk step ini berikan pakan terlebih dahulu kita latih lagi respon gelof dan pakan baru letihan seperti ini bos nah untuk setiap stepnya usahakan tadi kita taruh tangan kita di dekat kakinya dekat bawah dadanya bos nah setiap melakukan ini usahakan naik sedikit semakin lama naik sedikit agar nanti kita taruh gelof di sini dia bisa naik bos seperti ini nah seperti itu karena ini pelatihan kedua yang saya lakukan jadi dia sudah mulai lumayan bisa bos ini bermanfaat sekali tapi nanti pada proses pelatihan lanjutan dia respon gelof tapi loncat ke gelof-bloss benarnya ini udah bisa loncat bahkan terbangnya lumayan bagus sudah bos karena sayapnya ini sudah cukup kuat untuk melakukan proses untuk dia terbang tapi karena saya belum melakukan pelatihannya pelatihan untuk soaringnya jadi sementara kita lakukan pelatihan step by step seperti ini karena ini penting sekali bos untuk memperkuat responnya kita lakukan sekali lagi nah mantap nah itu dia cara yang salah saya lakukan untuk dia bisa respon naik ke gelof makin tinggi makin tinggi semoga tips kali ini bermanfaat salam pecinta borong alap alap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh